Ya, Pak Birsa, pasca pembubaran acara halal-bihalal dengan hiburan organ tunggal di Tanggamus, Lampung, Kapolsek, Semaka. Tanggamus ikut dicopot dari jabatannya. Pencopotan sebagai bentuk hukuman kepada aparat kepolisian yang tidak mampu mengandalkan masyarakatnya dalam situasi pandemi. Kapolsek, Semaka, Ibn Pambudira Harjo, dicopot dari jabatannya sebagai bentuk punishment kepada aparat kepolisian karena dianggap tidak mampu mengendalikan masyarakatnya dalam situasi pandemi COVID-19. Pambudi kini dimutasi untuk bertugas di Direkturat Tahanan dan Barabukti Polda Lampung. Kapolres Tanggamus, AKBP ONI Persetia dalam sertif jabatnya meminta semua kapolsek yang ada di wilayah hukum Polres Tanggamus selalu menjaga aksituasi dari kerumunan massa sehingga tidak timbul kelas terbaru COVID-19. Saya tidak memerintahkan atau tidak meminta para kapolsek agar harus bisa menyelesaikan semua permasalahan di polsek masing-masing tersebut. Tetapi para kapolsek harus mampu mendeteksi gejala-gejala apa yang kemungkinan menjadi ancaman ataupun gangguan kampipas. Sebelumnya, sebanyak 800 orang membatati kegiatan organ tunggal yang dikemas dengan acara halal-bihalal hingga larut malam. Bahkan organ tunggal dibubarkan paksa oleh polisi dengan tembakan peringatan. Dari puluhan orang yang diamankan, 23 orang negatif COVID-19, sementara 4 orang positif konsumsi sabu. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Seregar, Aini Sumelaporkan.